Untuk resep yang pertama ini saya akan membuat baladu ikan nila Bahan-bahan yang sudah saya siapkan ini ada 3 ekor ikan nila yang sudah saya bersihkan ya teman-teman dan juga sudah saya cuci bersih Kemudian untuk bahan bumbunya ini saya menggunakan cabai besar 6 buah, cabai rawit ini untuk tingkat kepedasannya sesuai selera ya teman-teman Kemudian ada bawang merah 4 siung bawang putih 3 siung jahe setengah ribu jari kemiri 3 butir Dan ada tomat saya menggunakan 1 buah daun jeruk 2 lembar dan saya juga gunakan gula garam dan penyedap Untuk step yang pertama ini saya akan bumbui dulu ikannya ya Ini saya mau pakai bumbu racik yang instan boleh juga memakai yang dibuat sendiri ya teman-teman Meracik sendiri kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata Untuk step yang selanjutnya ini saya sudah siapkan minyak panas secukupnya lalu goreng ikan Ini waktu menggorengnya saya menggunakan api sedang cenderung besar ya Setelah satu sisi matang kemudian balik goreng sampai kuning kecoklatan Setelah matang dan juga ikannya kuning kecoklatan kemudian angkat dan tiriskan Untuk step yang selanjutnya ini saya tumis bumbu yang sudah dihaluskan ya teman-teman Bawang putih, bawang merah, cabai besar, cabai rawit, kemiri dan juga jahe Kemudian tomat lalu dihaluskan Lalu saya tambahkan daun jeruk, 2 lembar, gula, garam dan penyedap Kemudian tumis bumbu sampai benar-benar matang Setelah bumbu benar-benar matang kemudian masukkan ikan yang sudah digoreng tadi Aduk-aduk sampai tercampur merata Dan jangan lupa untuk dites rasa ya teman-teman Apa yang kurang boleh ditambahkan, gula, garam dan penyedapnya Karena setiap orang itu mempunyai rasa dan selera masing-masing Setelah matang kemudian angkat dan siap untuk disajikan Untuk resep yang kedua saya akan membuat pecak ikan kembung Bahan-bahan yang sudah saya siapkan ini ada ikan kembung 3 ekor Ini sudah saya bersihkan dan cuci bersih Untuk bahan sambalnya ini saya menggunakan cabai rawit secukupnya Bawang merah, 3 siung, bawang putih, 2 siung, kemudian tomat Saya menggunakan 2 buah dan terasi kemasan, 2 bungkus Ini tomatnya saya menggunakan tomat yang kecil ya teman-teman Untuk penggunaan cabainya ini sesuai selera ya Boleh banyak atau sedikitnya Untuk step yang pertama ini saya akan membuat bumbu ikannya Ini ada bawang putih, kemudian jahe Dan juga bawang merah, kemiri Ketumbar dan garam, setengah sendok teh Kemudian bumbunya tumbuk halus Ini saya tambahkan sedikit penyedap Kemudian dihaluskan Setelah bumbunya halus Kemudian lumuri Lumuri di permukaan ikan ya teman-teman Kemudian aduk-aduk bumbu sampai tercampur merata Setelah tercampur merata Siap untuk digoreng ya Ini sudah saya siapkan teflon Kemudian minyak panas Lalu goreng ikan yang sudah dilumuri dengan bumbu tadi ya Goreng dengan menggunakan api sedang Setelah satu sisi matang Kemudian balik Dan goreng ikan sampai kuning kecoklatan Setelah ikan matang dan juga kuning kecoklatan Kemudian angkat dan tiriskan Untuk step yang selanjutnya Saya akan membuat Sambal Ini saya sudah siapkan teflon Kemudian sangrai Bahan sambalnya Bawang putih, bawang merah, cabai rawit Kemudian terasi kemasan Dan juga tomat Ini setelah disangrai ya Sudah layu semuanya Dan juga sudah matang Kemudian siap untuk dihaluskan Kemudian saya tambahkan garam Setengah sendok teh Dan juga penyedap Setengah sendok teh Kemudian bahan sambalnya dihaluskan Saya tambahkan juga sedikit gula pasir Kemudian ditumbuk halus Setelah halus Bahan sambalnya Saya tambahkan perasan jeruk Limau Untuk penggunaan jeruk limau Ini sesuai selera ya teman-teman Mau banyak atau sedikitnya Kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata Dan jangan lupa untuk dites rasa ya Apa yang kurang boleh ditambahkan Kemudian saya tambahkan dengan ikan yang sudah digoreng tadi Kemudian diaduk-aduk ya Dengan bumbunya Dan ini hasilnya ya teman-teman Untuk step yang selanjutnya Saya akan membuat santan ikan nila Untuk bahan-bahan yang sudah saya siapkan Ini ada ikan nila Satu ekor yang sudah saya bersihkan Dan sudah saya potong ya Potongnya besar kecilnya sesuai selera Ini saya menggunakan 400 gram ikan nila Kemudian saya tambahkan sedikit garam Dan juga perasan jeruk Supaya tidak terlalu amis ya teman-teman Kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata Lalu diamkan beberapa saat ya Untuk step yang selanjutnya Ini untuk bahan bumbunya Ini saya sudah siapkan cabai rawit Kemudian ada kemiri 2 butir Jahe setengah hebat jari Bawang putih 2 siung Bawang merah 4 siung Lalu saya tambahkan garam Saya menggunakan 1 sendok teh Kemudian tumbuk halus Ini menumbuknya sesuai selera ya teman-teman Boleh juga pakai chopper atau manual begini Sesuai selera ya Setelah bumbunya ditumbuk halus Kemudian sisihkan Untuk step yang selanjutnya Goreng ikan nila Kemudian setelah satu sisi matang Lalu balik Dan goreng sampai kuning kecoklatan Setelah ikannya matang Kemudian angkat dan Diriskan Step yang selanjutnya Ini saya sudah siapkan teflon Kemudian beri sedikit minyak Lalu panaskan Tumis bumbu yang sudah dihaluskan ya teman-teman Bawang putih, bawang merah, jahe, kemiri Dan juga cabai Lalu masukkan daun salam Dua lembar Dan daun jeruk Tiga lembar Serai Satu batang Yang sudah dikeprek Langkuas Satu ibu jari Yang sudah dikeprek juga ya Kemudian Tomis bumbu Sampai benar-benar matang Setelah gula pasir Satu sendok teh Dan juga penyedap Satu sendok teh Setelah bumbu Benar-benar matang Kemudian Saya masukkan Santan 400 ml Ini saya menggunakan santannya Kekentalan sedang ya teman-teman Lalu aduk-aduk Sampai tercampur merata Setelah santan mendidih Masukkan ikan nila Yang sudah digoreng tadi ya teman-teman Ini jangan lupa Untuk dites rasa ya teman-teman Apa yang kurang Boleh ditambahkan Kemudian aduk-aduk Sampai tercampur merata Dan ini Bumbunya sampai meresap ya teman-teman Setelah santan mendidih Kemudian matang Angkat dan siap Untuk disajikan Untuk resep yang keempat Saya akan membuat Olahan ikan kembung Dan bahan-bahan Yang sudah saya siapkan Ini ada Ikan kembung Tiga ekor Yang sudah saya Bersihkan Atau setara dengan 500 gram ya Beratnya Ini saya Lumuri dengan Bumbu racik Boleh juga Itu ya Memakai bumbu yang Kita buat sendiri ya teman-teman Kemudian lumuri Sampai tercampur merata Dan meresap ya Bumbunya Untuk bahan bumbu Yang saya gunakan Ini ada Tomat hijau Dua buah Tomat merah Setengah buah Cabai besar Satu buah Cabai hijau Tiga buah Cabai rawit Ini saya menggunakan Secukupnya ya teman-teman Kemudian ada jahe Setengah ibu jari Bawang merah Empat siung Dan juga ada Bawang putih Kemudian Bahan bumbunya ini Saya iris semuanya ya teman-teman Kemudian Bawang merahnya Iris tipis Bawang putih Diiris tipis Kemudian Jahe Setengah ibu jari Diiris tipis Cabai hijau Semuanya dipotong kecil-kecil ya Tomat hijau Saya menggunakan Dua buah ya teman-teman Kemudian Iris tipis-tipis Kemudian Tomat Saya menggunakan Setengah buah Untuk step yang selanjutnya Ini saya sudah siapkan Minyak panas Lalu goreng ikan Yang sudah dibumbui tadi Kemudian goreng Dengan menggunakan Api sedang Setelah satu sisi matang Kemudian balik Setelah ikannya matang Dan juga kuning kecoklatan Kemudian Angkat dan tiriskan Untuk step yang selanjutnya Ini saya sudah siapkan teflon Kemudian Beri sedikit minyak Lalu Panaskan Tumis Bawang putih Bawang merah Dan juga jahe Yang sudah diris tipis tadi ya Setelah layu Masukkan cabai Cabai merah Dan juga cabai hijau Kemudian Aduk-aduk Sampai tercampur merata Saya tambahkan air 100 ml Kemudian Penyedap 1 sendok teh Dan garam 1 sendok teh Tambahkan Kecap manis Secukupnya Kemudian Aduk-aduk Sampai tercampur merata Setelah Air mendidih Kemudian Saya masukkan Tomat hijau Dan juga Tomat merah Dan yang terakhir Saya masukkan Ikan yang sudah digoreng Tadi ya Teman-teman Kemudian Aduk-aduk Sampai Tercampur merata Dan jangan lupa Untuk dites rasa ya Teman-teman Apa yang kurang Boleh ditambahkan Ini setelah matang Kemudian Angkat Dan siap Untuk disajikan Untuk resep yang kelima Ini saya akan membuat Ikan bawal Bakar Untuk bahan Bumbunya Ini saya menggunakan Bawang putih 4 siung Kemudian ada Jahe Setengah bujari Kemudian ada Ketumbar 1 sendok makan Kunyit bubuk Setengah sendok teh Lada bubuk Setengah sendok teh Kemudian ada Garam 1 sendok teh Kemudian Tumbuk halus Bahan bumbu Kemudian Saya tambahkan Setengah sendok teh Penyedap Kemudian Aduk-aduk Sampai Tercampur merata Kemudian Setelah tercampur Merata Sisikan Ini sudah Saya siapkan Ikan bawah laut 1 ekor Ini beratnya 400 gram Kemudian Saya kerat Kerat Samping kiri Dan juga Kanan Dan juga Ini insangnya Sudah saya bersihkan Kemudian Numuri Dengan air jeruk Dan juga Sedikit garam Kemudian Baluri ikan Dengan bumbu Yang sudah Dihaluskan Tadi Setelah Tercampur Merata Kemudian Diamkan Selama 45 menit Supaya Bumbunya Benar-benar Meresap Ini Sisa Bumbunya Ini Saya Tambahkan 1 sendok Margarin Kemudian Kecap Manis Ini Saya Menggunakan 3 sendok Makan Kemudian Aduk-aduk Sampai Tercampur Merata Untuk Step Yang selanjutnya Ini Saya Sudah Siapkan Panggangan Atau Grill Pan Ini Sudah Saya Siapkan Dan Sudah Sudah Saya Olesi Dengan Margarin Setelah Panas Bakar Ikan Bawal Setelah Satu Sisi Matang Kemudian Saya Balik Dan Lumuri Dengan Bumbu Lumuri Dengan Bumbu Olesan Sampai Tercampur Merata Setelah Satu Sisi Matang Kemudian Saya Balik Lagi Dan Olesi Dengan Bumbu Ini Saya Memanggangnya Dengan Menggunakan Api Kecil Ya Teman Teman Karena Ini Saya Menggunakan Ikan Bawalnya Ini Benar-benar Masih Fresh Jadi Memanggangnya Agak Lama Membutuhkan Waktu Lama Ini Setelah Matang Kemudian Angkat Dan Siap Untuk Disajikan Untuk Bahan Sambalnya Ini Saya Membuat Sambal Kecap Iris Bawau Merah Cabai Rawit Dan Juga Tomat Setelah Semuanya Dipotong Kemudian Tambahkan Kecap Dan Ini Hasilnya Ya Teman-teman Untuk Resep Yang Keenam Saya Akan Membuat Pesmol Ikan Layang Untuk Bahan-Bahan Yang Sudah Saya Siapkan Ini Ada Ikan Layang 2 ekor Atau Setara Dengan 800 gram Ini Saya Sudah Cuci Bersih Dan Sudah Saya Bersihkan Semuanya Untuk Bahan Bumbunya Ini Saya Ada Cabai Keriting Secukupnya Serai Satu Batang Lengkuas Satu Ibu Jari Kemudian Ada Kemiri Tiga Butir Bawang Putih Dua Siung Bawang Merah Lima Siung Dan Daun Jeruk Satu Lembar Daun Salam Akan Secukupnya Kemudian Ada Tomat Satu Buah Untuk Step Yang Pertama Saya Menggoreng Ikannya Ini Saya Sudah Siapkan Minyak Panas Secukupnya Kemudian Goreng Ikan Setelah Satu Sisi Matang Kemudian Balik Setelah Ikannya Matang Dan Kuning Kecoklatan Kemudian Angkat Dan Tiriskan Setelah Minyak Panas Kemudian Saya Masukkan Bumbu Yang Sudah Dihaluskan Kemudian Aduk-aduk Sampai Tercampur Merata Lalu Saya Masukkan Serai Satu Batang Daun Jeruk Satu Lembar Lengkuas Satu Ibu Jari Dan Daun Salam Dua Lembar Dan Cabai Rawit Utuh Ini Saya Menggunakan Secukupnya Teman-teman Mau Banyak Sedikitnya Sesuai Selera Lalu Lalu Tambahkan Kunyit Bumbuk Setengah Sendok Teh Kemudian Aduk-aduk Sampai Tercampur Merata Dan Masak Bumbu Sampai Benar-benar Matang Masukkan Garam Setengah Sendok Makan Kemudian Gula Pasir Dan Penyedap Setengah Sendok Teh Lalu Tambahkan Air Saya Menggunakan Airnya Ini 200 Mili Aduk-aduk Sampai Tercampur Merata Dan Tunggu Air Sampai Mendidih Setelah Air Mendidih Dan Bumbu Benar-benar Matang Kemudian Masukkan Ikan Yang Sudah Digoreng Tadi Ya Teman-teman Kemudian Aduk-aduk Sampai Tercampur Merata Ini Kemudian Saya Tambahkan Tomat Ini Saya Menggunakan Tomat Satu Buah Kemudian Dipotong Ya Dan Jangan Lupa Untuk Dites Rasa Ya Teman-teman Apa Yang Kurang Boleh Ditambahkan Gula Garam Dan Penyedap Setelah Matang Kemudian Angkat Dan Siap Untuk Disajikan Untuk Resep Yang Ketujuh Saya Membuat Bindang Ikan Kakap Bumbu Kuning Untuk Bahan-Bahan Yang Saya Gunakan Ini Ada Satu Ekor Ikan Kakap Kemudian Sudah Saya Bersihkan Ya Teman-teman Lalu Saya Lumuri Dengan Perasan Jeruk Untuk Bahan-Bahan Bumbu Yang Sudah Saya Siapkan Ini Ada Lengkuas Satu Ibu Jari Kemudian Ada Kunyit Setengah Ibu Jari Serai Satu Batang Jahe Setengah Ibu Jari Kemudian Cabai Merah Dua Biji Cabai Rawit Saya Menggunakan Secukupnya Teman-teman Untuk Tingkat Kebedasannya Sesuai Selera Lalu Ada Tomat Satu Buah Daun Salam Dua Lembar Dan Ini Ada Bawang Putih Dua Siung Bawang Merah Empat Siung Dan Kemiri Tiga Butir Dan Saya Menggunakan Air 700 ml Lada Bubuk Lalu Ada Gula Garam Dan Penyedap Ini Gulanya 1 sendok Makan Penyedap 1 sendok Teh Dan Garam 1 sendok Teh Dan Daun Kemangi Secukupnya Air Air Asam Saya Menggunakan Secukupnya Ya Teman Teman Untuk Step Yang Pertama Ini Saya Sudah Siapkan Panci Lalu Beri Sedikit Minyak Masukkan Bumbu Yang Sudah Dihaluskan Bawang Putih Bawang Merah Cabai Besar Kemiri Jahe Dan Juga Lengkuas Setelah Bumbu Benar-benar Matang Kemudian Masukkan 2 lembar Daun Salam Lalu Masukkan Lada Bubuk Setengah Sendok Teh Garam Dan Penyedap Ini Saya Masukkan Kemudian Aduk-aduk Sampai Tercampur Merata Dan Saya Tambahkan Air 700 ml Aduk-aduk Sampai Tercampur Merata Kemudian Tunggu Sampai Air Mendidih Setelah Beberapa Saat Teman-teman Ini Airnya Sudah Mendidih Kemudian Saya Masukkan Ikan Kakap Dan Saya Masukkan Tomat Setengah Buah Yang Sudah Dipotong Ini Setengahnya Buat Bumbu Yang Sudah Dihaluskan Dan Setengahnya Buat Utuhan Teman-teman Tomat Yang Dihiris-iris Kemudian Saya Tambahkan Air Asam Untuk Tingkat Kemas Kemas Sesuai Selera Teman-teman Lalu Tambahkan Daun Kemangi Secukupnya Dan Jangan lupa Untuk Dites Rasa Apa yang Kurang Boleh Ditambahkan Untuk Gula Karam Dan Penyedap Dan Air Asam Selamat Tang Kemudian Siap Untuk Disajikan Dan Ini Hasilnya Teman-teman Saya Ucapkan Terima Kasih Buat Teman-teman Yang Sudah Menonton Video Saya Sampai Akhir Semoga Resep-resep Yang Saya Bagikan Ini Bermanfaat Selamat Mencoba Dan Happy Cooking Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh